Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman kembali bersama saya Raska YouTube channel tapi sebelum itu oke baik teman-teman yang sudah subscribe like dan jika bermanfaat video ini silahkan share Oke kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat gradasi warna melalui Photoshop jadi gradasi warna itu seperti ini temen-temen warnanya Oke ya jadi kita tutup dulu kemudian kita buka Photoshop ya teman-teman saya disini menggunakan Photoshop CS5 Oke kemudian saya open dulu gradasi warnanya itu supaya kita mungkin bisa oke teman-teman ini warna dasarnya bagaimana oke oke teman-teman jadi kita buat mungkin bisa file nio ya teman-teman membuat lembaran baru file nio kemudian mungkin kita buat aja kemudian hacknya seri 1028 kemudian hacknya 1920 oke mungkin resolusinya boleh 300 ya teman-teman oke oke kemudian klik oke sudah ini dia teman-teman oke ke pertama kita buat new layer ya teman-teman di sini klik aja new layer kemudian kita pilih hai 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 oke terus kemudian kita warnakan kita warna dari sudut ini kita buat sudut kiri atas sudut kiri bawah sudut kanan bawah sudut kanan atas ya teman-teman Oke jadi kita buat sudut kanan atas dulu dengan klik di sini ya teman-teman untuk pemilihan warna klik kemudian kita pilih aj dropper aja teman-teman paling sudut aja kita buat kemudian oke kan teman-teman jadi klik aja di sini kemudian arahkan warna yang akan kita inginkan Oke teman-teman kita sudut kiri atas Oke kemudian kita ambil kalau bisa klik kanan adalah paint bucket tool ya teman-teman paint bucket tool kemudian kita klik disini kemudian boleh saja Ctrl D untuk menghilangkan seleksi kemudian kita layer 2 kita ambil lagi tekan sip supaya dia bulat sih nggak masalah kemudian kita ambil sudut kiri bawah kemudian kita oke kan kemudian ambil pen bucket lagi klik Hai kemudian boleh kita geser kemana aja teman-teman Oke Ctrl D untuk menghapus seleksi kemudian kita buat kembali lingkaran tapi sebelum semua lingkaran jangan lupa new layer ya teman-teman di sini ya teman-teman new create a new layer oke create new layer kita buat lingkaran kembali kemudian kita buat warna sudut kanan bawah ya teman-teman seperti warna silver atau putih boleh atau kita boleh pilih sendiri ya oke sini atau terserah teman-temannya kita ambil pakai ey dropper namanya teman-teman kemudian oke kan kita pak aktifkan kembali pin bucket tool kemudian klik disini Ctrl D kembali oke teman-teman kemudian kita new layer lagi teman-teman klik kemudian kita buat lingkaran kembali oke kemudian kita pilih color foregrounding namanya teman-teman ini background ini foreground artinya untuk warna ini kalau belakang ini kalau yang ini warna background background ini foreground artinya untuk warna depan dan ini untuk warna set belakangnya teman-teman background dengan foreground Oke kita pilih kemudian kita ambil dengan ey dropper kemudian klik oke kan am aktifkan kembali pin bucket tool klik kemudian kita buat kontrol saja Oke teman-teman Oke kemudian kita boleh besarkan ya teman-teman begini aktifkan layer dengan mengklik kanan Oke teman-teman kemudian begitu semuanya setelah sudah setelah sudah dibesarkan atau dikecilkan tergantung teman-teman baru kemudian kan enter untuk mengaktifkan selectnya klik kanan layer kembali Oke kemudian kemudian ke teman-teman kemudian cara pertama cara pertama saya aktifkan warna merah terlebih lebih dahulu ya teman-teman kemudian saya klik layer satu kemudian ambil filter kemudian blur pilih Gaussian blur teman-teman Oke ini cari yang paling besar saja teman-teman Oke kalau sudah oke kan ya teman-teman Oke kemudian klik layer ini kembali kemudian ambil filter boleh langsung Gaussian blur atau pilih blur Gaussian blur juga boleh teman-teman atau langsung saja Gaussian blur Oke kemudian juga begitu filter Gaussian blur kemudian filter Gaussian blur Oke jadi kalau mau pengen kemudian kombinasi warnanya mau seperti apa ya teman-teman buat aja geser gitu hati kan oke teman-teman kalau masih ada rasa teman-teman kurang apa silahkan di kebesar teman-teman ya teman-teman Oke teman-teman ya itu degradas maaf gradasi warna teman-teman jadi tergantung dari teman-teman sukanya membuat warna apa oke oke kira-kira apabila ada pertanyaan silahkan di letakkan kolom komentar silahkan atur warnanya boleh mungkin kita pindah-pindah ini teman-teman mungkin ini bisa di atas dari layer tiga silahkan teman-teman Oke tergantung dari teman-teman Oke pun atau ada cara yang berikut kita pilih new lagi kemudian oke kan kemudian kita pilih ini teman-teman gradient tool kita kemudian pilih kombinasi warna yang seperti ini ya Oke terus kemudian kita pilih ini Oke kita tarik garis dari sudut kanan atas eh maaf sadar sudut kiri atas sampai sudut kanan bawah apabila seperti itu tinggal Twitter gaussian blur Oke teman-teman terus diulang sampai mendapat hasil yang mungkin maksimal dari teman-teman Oke silahkan teman-teman dicoba Oke apabila ada pertanyaan ketik di kolom komentar teman-teman Oke saya ulangi lagi file new kita ambil kita ambil teman-teman file new kemudian buat ukuran white X terserah teman-teman kemudian klik ok Oke kita mungkin jumlah sedikit dari pojilnya terlalu besar ya mungkin nanti screen print size oke actual pixel Oke teman-teman kemudian kita warnakan pilih gradient tool ya teman-teman pilih gradient tool kemudian kita pilih boleh saja yang mana suka ini Oke warnanya ini yang mana teman-teman kalau bila sudah dapat kombinasi warna kalau mau buat warna warna baru silahkan ya teman-teman oke kan kemudian mungkin dari sudut kanan sudut kiri atas sudut kanan bawah kemudian kita ambil kita ambil filter blur gaussian blur teman-teman sekali lagi filter blur gaussian blur kalau belum rasa teman-teman dapat warna gradasi warnanya silahkan filter gaussian blur kembali filter gaussian blur kembali filter gaussian blur kembali sampai teman-teman mendapatkan warna yang diinginkan oke teman-teman itulah tutorial dari saya video tutorial tentang gradasi warna menggunakan photoshop oke teman-teman sampai disini video kali ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian K happening ketika Terima kasih.